Hai belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik Paman Apik udah sebutkan untuk papan tulis Paman Apik pakai Polaris ya ini untuk jadi youtuber ya pakai Polaris mana bikin udah membantu mempromosikan ya gratis kemudian merekamnya Paman Apik pakai mobizen nggak ada yang nanya pakai mobizen karena Paman Apik memang HP-nya Samsung ya mobizen for Samsung ya mobizen mobizen itu gimana sih mobizen itu ya nggak gimana-gimana mobizen itu ya aplikasi gratis juga ini kalau logonya kayak gini nah ini mobizen yang diatasnya Polaris ini ya di kanannya Polaris ini mobizen Samsung nih Paman Apik jadi kalau ini diklik nah makan nanti akan siap merekam begitu muncul nah ini iklannya ini ini yang mobizen Paman Apik yang rekamannya udah jadi papan tulis dan yang lain-lainnya ini tentang limit tentang deret dan lain-lain ya Paman Apik contohnya banyak Oke jadi caranya gimana caranya gampang saja diklik mobizen ini nanti sudah siap untuk merekam gitu ya mobizen siap merekam nah kalau sudah selesai ini rekaman sedang berlangsung kan sekarang nanti diklik bisa kalau berhenti sebentar ya nanti berhenti kalau berhenti total ya ya berhenti selesai gitu ya oke bisa jadi sangat mudah Paman Apik menggunakan Polaris untuk papan tulisnya yang sudah di video sebelumnya Paman Apik nah kemudian mobizen nah mobizen ini sebenarnya juga bisa untuk edit video ya untuk motong untuk gabung juga bisa untuk edit video nah sementara Paman Apik sendiri ini sangat jarang menggunakan edit ya karena keterbatasan waktu ya kemudian dari mobizen bisa langsung di share melalui YouTube Nah udah biasa Nah kalau di share ke YouTube ya sudah nanti ada online Oke gitu ya Nah berikutnya muncul pertanyaan kalau untuk desain-desain gambar gimana Paman Apik kan beberapa ada gambar nah kayak begini ini tulisan-tulisan ini ya Terima kasih atau sebelum-sebelumnya ada ya kita coba cek Nah misalkan gambar trigonometri ini Nah Paman Apik ini pakai kanva ya pakai kanva yang nanti akan ditunjukkan di video berikutnya ya jadi sekarang sudah siap kita sudah bisa punya papan tulisnya warnanya kalau mau gonta ganti bisa pulpennya spidolnya kemudian rekamnya pakai mobizen dan kalau perlu di edit yang langsung di edit pakai mobizen juga bisa pakai lainnya juga boleh oke ya semoga bisa share bisa berbagi ilmu dan saling memberi manfaat silahkan like subscribe dan share komennya ditunggu di bawah ini terima kasih